Intro Kuasai penuh kawasan industri Azovsal di Mariupol, tentara Rusia mulai bersihkan ranjau dan peledak. Tentara Rusia mulai bersihkan ranjau dan puing-puing di kawasan industri pabrik Baja Azovsal di Mariupol pada hari Minggu 22 Mei 2022 setelah ratusan pasukan Ukraina yang bersembunyi di pabrik besar itu selama berminggu-minggu diperintahkan untuk menyerah. Seperti dilansir Stretch Times Senin 23 Mei 2022, tentara penyapuran jauh Rusia berjalan melalui kompleks dan mengayunkan detektor ranjau di atas jalan yang dipenuhi puing-puing, sementara yang lain memeriksa di bawah benda-benda untuk mencari bahan peledak, seperti diperlihatkan rekaman video. Tugasnya sangat besar, musuh menanam ranjau darat mereka sendiri. Kami juga telah menanam ranjau antipersonel sambil memblokir musuh. Jadi kami punya pekerjaan sekitar 2 minggu di depan kami, kata seorang tentara Rusia yang hanya memberikan nama babai. Rusia hari Jumat mengatakan perjuangan Ukraina terakhir yang membela Azovsal telah menyerah. Ukraina belum mengkonfirmasi perkembangan itu. Tetapi, seorang komandan salah satu unit di pabrik mengatakan dalam sebuah video bahwa pasukan telah diperintahkan untuk mundur. Para pejuang yang membalik ada diri mereka ke dalam terowongan telah menyerahkan diri mereka kepada pasukan Rusia dan perusia. Berakhirnya, pertempuran di Mariupol, kota terbesar yang direbut Rusia sejak serangan ke Ukraina pada 24 Februari, memberi kemenangan. Memberi Presiden Rusia Vladimir Putin kemenangan langka setelah serangkaian kemunduran dalam pertempuran hampir 3 bulan. Dalam operasi hari Minggu di Azovsal, terlihat ranjau di ledakan dalam ledakan terkendali dan puing-puing dibersihkan dari jalan pabrik baja menggunakan bulldozer militer. Rekaman ran menunjukkan bangunan pabrik baja dibiarkan dalam reruntuhan. Banyak yang hangus, banyak yang reruntuh, sebagian dan sebagian hanya tersisa tumpukan puing. Satu jalan yang seharusnya aman dari kota Pelabuhan Selatan Mariupol misalnya akan langsung membuat warga melewati ladang ranjau. Rusia kemarin pagi menawarkan 6 rute untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan Mariupol, Kharkiv, Sumi dan ibu kota Kiev. Tetapi faktanya, pasukan Vladimir Putin terus menyerang beberapa kota dekat roket, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata. Dan di tengah pertempuran sengit yang berkecamuk di banyak tempat sekitar 2.000 orang, berhasil keluar dari kota Irpil dekat Kiev kata polisi pada seni. Warga Lansia terpaksa berjalan pelat menuju sungai dan menggunakan papan untuk menyeberang setelah jembatan di ledakan militer Ukraina untuk memperlambat pasukan Rusia. Dominic Stillhart dari Komit Internasional Palang Merah mengatakan kepada BBJ, Sejauh ini, sayangnya kami hanya melihat kesepakatan di atas kertas saja. Tak ada kesepakatan detail tentang waktu, jalur jalan atau apakah warga bisa keluar. Kami memiliki tim di Mariupol di lapangan. Mereka sudah siap pada hari Minggu. Meskipun faktanya tidak sepenuhnya jelas, apa sebenarnya kesepakatan itu? Ujahnya menyesalkan. Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB mengatakan lebih dari 1,7 juta orang Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia sejauh ini telah menyeberang ke Eropa Tengah. Ketika ribuan lainnya mengalir melintasi perbatasan. Polandia yang memiliki komunitas Ukraina terbesar di Eropa Tengah telah menerima lebih dari 1 juta pengungsi Ukraina sejak konflik dimulai pada 24 Februari dengan tonggak sejarah berlalu pada Minggu Malam. Ini adalah sejuta tragedi manusia. 1 juta orang diusir dari rumah mereka oleh perang. Tulis Dinas Penjaga Perbatasan Polandia di Twitter pada Minggu Malam. Dikutip dari Reuters pada selasa 24 Mei. UNHC mengatakan, sebanyak 1.735.068 warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak, karena laki-laki tinggal di rumah. Untuk berperang, sejauh ini telah melintasi perbatasan ke Eropa Tengah. Uni Eropa dapat melihat sebanyak 5 juta pengungsi Ukraina juga pemboman Rusia atas Ukraina berlanju. Kata diplomat tinggi Uni Eropa, Joseph Borek. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Beberapa orang Ukraina telah melewati Eropa Tengah menuju ke barat. Di Brussels, mahasiswa Katerina Debera mengatakan, dia berharap dia bisa membangun kehidupan normal di Belgia. Saya hanya ingin hidup dalam damai dan kebebasan. Dan saya berharap di sini hal itu menjadi mungkin. Kata pria berusia 20 tahun dari lift itu kepada Reuters. Orang-orang Eropa Tengah yang ingatannya akan dominasi Moskow setelah Perang Dunia Kedua semakin dalam. Terus menunjukkan dukungan untuk tangga timur mereka. Di stasiun kereta api Price Mill, kota besar Polandia terdekat dengan perbatasan tersibuknya dengan Ukraina. Sekitar 150 anak Ukraina dari Panti Asuhan di wilayah Kiev tiba dengan kereta api dari lift. Saat menunggu untuk turun, mereka berkumpul di jendela kereta dan mengintip keluar. Beberapa tersenyum yang lain memberikan ciuman atau melambai kepada para sukarelawan dengan jaket reflektif kuning di peron. Seorang relawan datang untuk menghibur mereka. Di kota yang sama, sebuah badan amal anak-anak telah menyiapkan gedung alah raga sekolah yang diubah untuk menyambut mereka. Kami memiliki makanan untuk mereka. Akan ada banyak anak yang sangat kecil, sehingga kami harus mengganti popok dan lain-lain. Kata Pesmek Macalak, 25 tahun, wakil kepada respon krisis di Happy Kids. Sebuah organisasi non-pemerintah Polandia kepada Reuters. Kemudian mereka akan pergi ke bos lagi. Mereka akan pergi ke Polandia. Perjalanan 20 jam lagi. Katanya di aula, di mana ibu dan anak-anak beristirahat didipan di aula utama dan sumbangan pakaian. Makanan di minuman berjajar koridor di luar. Happy Kids, yang telah membantu evakuasi sekitar 2.000 anak yatim sejauh ini, mengatakan mereka berusaha untuk tidak memisahkan anak-anak begitu mereka tiba di Polandia. Baru dua hari yang lalu, kami mengangkut 700 anak, kata Macalak. Tidak mudah menemukan tempat bagi siapapun. Tetapi lebih sulit lagi menemukan tempat untuk 700 anak di satu tempat yang sama. Pemerintah Polandia meloloskan rancangan RUU untuk membuat dana 8 miliar zloty, atau 1,75 miliar dolar AS, untuk membantu mengungsi dari Ukraina. Itu akan membiayai posokan dan penginapan yang paling mendesak, tetapi juga akses ke pasar tenaga kerja, tunjangan sosial, dan pendidikan, kata Menteri Lukas Kreiber, kepada penyiar swasta Radio Plus sebelumnya pada hari Senin. Sejauh ini mungkin, upaya bantuan sebagian besar dipikul oleh organisasi dan pemerintah, sukarelawan dan pemerintah kota. Di Rumania, di perbatasan sirat dengan Ukraina, para sukarelawan dengan jaket reflektif menyambut ibu-ibu Ukraina yang membawa ransel, mendorong kereta bayi, atau menggendong balita, saat mereka meninggalkan persimpangan dengan angin bertiup dan selju turun. Tarang wanita menyeka air mata saat dia berjalan. Sementara itu, Keko kini telah menyumbangkan 1,5 miliar kron, atau 62,8 juta dolar AS. Sejauh ini, untuk bantuan Ukraina, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan. Untuk bantuan kemanusiaan di negara itu, lapor TV Ciko. Seorang warga negara Indonesia yang masih bertahan di Kaif. Pada Senin 23 Mei, mengatakan suasana ibu kota Ukraina itu serem dan mencekam. Kata diplomat tinggi Juni Eropa, Joseph Loren. Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai operasi khusus. Beberapa orang Ukraina telah melewati Eropa Tengah menuju ke Barat. Di Brussels, mahasiswa Katerina Debera menyatakan dia berharap dia bisa membangun kehidupan normal di Belgia. Saya hanya ingin hidup dalam damai dan kebebasan. Dan saya berharap di sini hal itu menjadi mungkin. Kata pria berusia 20 tahun dari lift itu kepada Reuters. Orang-orang Eropa Tengah yang ingatannya akan dominasi Moskow setelah Perang Dunia Kedua semakin dalam. Terus menunjukkan dukungan untuk tetangga timur mereka. Di stasiun kereta api Price Mill. Kota besar Polandia terdekat dengan perbatasan tersibuknya dengan Ukraina. Sekitar 150 anak Ukraina dari panti asuhan di wilayah Kev tiba dengan kereta api dari lift. Saat menunggu untuk turun, mereka berkumpul di jendela kereta dan mengintip keluar. Beberapa tersenyum, yang lain memberikan ciuman atau melambai kepada para sukarelawan dengan joket reflektif kuning di peron. Seorang relawan datang untuk menghibur mereka. Di kota yang sama, sebuah badan amal anak-anak telah menyiapkan gedung olahraga sekolah yang diubah untuk menyambut mereka. Kami memiliki makanan untuk mereka. Akan ada banyak anak yang sangat kecil, sehingga kami harus mengganti popok dan lain-lain. Kata Pezmek Macolak, 25 tahun.